udah jadi temen-temen tuh volume hukus tapenya ini aku mau cobain ya udah penasaran nih waduh-waduh membal-membal banget nih temen-temen-temen aduh bismillahirrahmanirrahim Hai jumpa lagi dengan saya Mbak Mika channel kali ini Mbak Mika channel mau bikin bolu kukus tape tentunya ini tanpa mixer ya teman-teman ini kemarin aku dari pasar Ciputat terus ada tukang tape terus wah pengen bikin bolu kukus tapenya yang pernah disiapkan ini tapi ini juga secukupnya ini enggak semuanya ya dan ini juga ada tiga putih telur ada SP dan ada baking powder ini juga ada margarin yang udah saya lelehkan ini tadi aku ngambil dua sendok aja karena udah dilelekan jadinya seperti ini temen-temen dan ini loyangnya juga udah saya olesin pakai margarin sama tepung terigu sekarang kita pecahkan dulu ya kalau ini karena aku pakai tiga ini karena telurnya agak kecil-kecil-kecil ya kalau ukuran telurnya yang sedang dua aja teman-teman ini tanpa mixer ya ini pakai kocokan telur Hai tentunya sangat praktis ya tentunya juga pasti enak ini ini cara bikin Hai bolu tape kukus yang sederhana dan praktis ya teman-teman ini SPK nya pakai nya seperempat sendok aja ya hai 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 saya mau bikin cara membuat bolu tape kukus ini juga ada susunya tadi lupa ya temen-temen ini ini airnya itu 100 mili ini satu saset susu kontal manis pokoknya ini alam Mbak Mika channel ya bisa tetap ya temen-temen ya ini resepnya biar enggak lupa kalau enggak teman-temen bisa lihat di deskripsinya ya Mbak Mika channel ini sekarang kita kocok dulu telurnya sampai benar-benar ngembang ya temen-temen warnanya keputihan kalau warnanya udah agak putih berarti dia sudah mengembang ini kita kocok terus semangat ya kita yang ngocoknya ini harus semangat tenaga ekstra ini temen-temen resep bolu tapenya tanpa mixer tentunya sederhana ya temen-temen ya ini udah mengembang dan udah berjecak nih temen-temen udah kelihatan kan sekarang kita masukkan tapenya yang udah kita becek-becek atau dihaluskan ya temen-temen dipakai garpu seperti ini supaya hasilnya nanti tuh bolunya lembut ya temen-temen sekarang kita masukkan tapenya ini ya temen-temen ya yang udah kita haluskan atau di di becek-becek pakai garpu ini kita aduk supaya merata dan ini diangkat aja ya mengesokkan telurnya ini ini kita aduk sampai rata pakai spatula tepung terigunya ini 8 sendok makan ya temen-temen yang nggak terlalu muncung ya pokoknya sedang deh ini ini kita masukkan sedikit sedikit aja kita aduk ya jangan langsung dituang sedikit demi sedikit aja ya temen-temen nah ini udah tercampur rata ya temen-temen ya sekarang kita masukkan margarin yang udah kita panaskan tadi di margarin cair ya di margarin cair ya di margarin cair ya di margarin cair ya nih baunya aja udah wangi temen-temen baunya udah enak ini temen-temen ya nah ini sekarang membuat bolu tape kukus ya temen-temen yang tanpa mixer pokoknya ini alam bak mika channel ya nah ini udah tercampur rata sekarang kita panaskan pengukusannya ya panci untuk mengukus dan tutupnya itu dikasih kain bersih ya temen-temen nah ini loyangnya ini temen-temen tadi udah saya kasih tau ya temen-temen ya kalau ini udah saya olesin pakai margarin atau blue band ya sama saya taburin sedikit tepung terigu ini fungsinya supaya tidak lengket ya temen-temen kita tuang semuanya ya udah selesai saya masukin ke loyangnya ini ukuran 18 ya temen-temen ya dan ini juga dandangnya atau pengukusannya ini udah saya siapkan dan ini airnya juga udah mendidih temen-temen tuh wow kemobil sekarang kita masukkan ya kita kukus selama 20 menit sampai 30 menit ya ini udah saya kukus 20 menit sekarang aku mau cobain ya lihat hasilnya satu dua tiga tadaaa bolu kukus tapenya ini wow cantik sekali kayak yang bikin ya aduh aduh pastinya udah mateng nih enak banget ini saya mau angkat ya tuh hasilnya cantik banget temen-temen sampai terlubang-lubang kayak bersarang gitu wow ini mataharinya mantul ya karena ini udah siang temen-temen kita tunggu sampai agak dingin ya cara membuat bolu tape kukusnya udah jadi temen-temen dan ini juga udah agak dinginan sekarang saya mau pindahkan di tempat ya ini sekarang kita balik satu dua tiga pluk one two three tadaaa wah sekarang kita pindahkan lagi ya saya mau kasih topping ini toppingnya itu sesuai selera ya temen-temen tuh ini saya mau tak kasih topping ini tuh tadi tuh margarin yang udah saya lelehkan dan susu kental manis temen-temen ini saya taruh di atasnya seperti ini oles-oles ya temen-temen nah ini kejunya udah saya parut tuh temen-temen tuh kita taburin keju di atasnya tuh wow biarin dia pada jatuh ya temen-temen ya waduh kejunya ini mantep banget temen-temen kita kasih lagi toppingnya itu di atas kejunya kita tambahkan margarin dan susu kental manisnya ya sekarang kita mau cobain ya aku udah penasaran banget rasanya ini wow ini menul menul banget temen-temen waduh kejunya ini waduh 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 waw enak banget teman-teman mantep terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video saya ini jangan lupa subscribe dadah sampai jumpa lagi